Pemerintah Indonesia akan membuka rekrutmen CPNS 2024 dengan sekitar 2,3 juta formasi yang mencakup guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Formasi untuk press graduate mencapai 690 ribu orang, tersebar di 207 ribu instansi pusat dan 483 ribu instansi daerah. Selain itu, rekrutmen tenaga non-ASN atau honorer akan dibuka dengan 1,6 juta formasi untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau TPPK. Pemerintah merespon disrupsi teknologi dengan membutuhkan tenaga muda terampil untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Presiden Jokowi mengundang talenta muda untuk ikut serta dalam semangat reformasi birokrasi. Meski seleksi CPNS 2024 belum dimulai pada bulan Januari, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyatakan kemungkinan besar akan dimulai pada bulan Maret atau April. Proses seleksi melibatkan beberapa tahap, pengumuman, dan verifikasi dokumen kelamar. Bagi yang berminat, langkah-langkah pendaftaran melibatkan situs resmi SSCASN di sscasn.bkn.go.id. Dokumen yang diperlukan termasuk KK, kemudian KTP ijazah, transkip nilai, pas foto, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan. Para pelamar yang lolos leksi administrasi dapat mencetak kartu ujian dan informasi kelulusan akan diumumkan oleh panitia seleksi instansi. Proses selanjutnya melibatkan pemberkasan dan penetapan NIP atau nomor induk pegawai.